Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua Semoga kalian semua diberikan kesehatan sampai dengan hari ini dan seterusnya Oke baik, kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan mengembalikannya Nah, kalau sudah mengerjakan melalui Google Form Dia juga harus menyerahkannya atau mengirimnya kembali Nah, caranya seperti apa? Kita langsung saja ke kelas siswa Nah, di sini sudah ada postingan yaitu Memposting tugas baru, quiz tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 Nah, bisa dilihat di forum Ya, ini saya sebagai siswa ya Akunnya juga akun siswa Oke, bisa juga di klik di tugas kelas Nah, nanti mengambilnya di bagian topik quiz Nah, di sini sudah ada quiz Silahkan di kerjakan dengan cara mengkliknya Ya, langsung di bagian Google Formulir Langsung di klik di sini ya Di quiznya Oke, kita klik Nah, ini anak-anak mengerjakannya melalui laptop Nah, nanti video yang berikutnya Saya akan menjelaskan Anak-anak mengerjakannya melalui HP Ya, nah ini anak-anak mengerjakan melalui laptop ya Nah, silakan diisi Nama siswa Ya, karena di sini Siswanya bernama Farha Kepesi Kelas 4 Nah, di sini langsung dengan soal Ada 5 soal esai Nah, kalau 5 soal esai Harus diisi Misalnya, buatlah 5 nama rumah adat Beserta asal daerahnya Nah, dituliskan 1 itu ada poinnya 20 Jadi, ada 5 ya Jadi, ada 20 poin masing-masing Yang 1 Nomor 1 misalnya By Leo Ya, berasal dari Maluku Yang kedua Misalnya, rumah gadang Berasal dari Padang atau Sumatera Barat Oke, nah yang ketiga Dan seterusnya Anggap saja sudah selesai Lalu yang kedua Apakah yang dimaksud dengan mojaik Mojaik adalah Apa Nanti tinggal diselesaikan Anggap saja sudah selesai Ini juga diskusi adalah Apa Anggap saja sudah diisi Ini juga manfaatnya Adalah apa Ini anggap saja sudah Dan nomor 5 juga begitu Ya, sikapnya Bagaimana Bagaimana Nah, anggap semuanya sudah diselesaikan Mengerjakan Nah, tinggal dikirim Kita sebelum Sebelum mengirim Kita cek dulu Apakah semua sudah terisi Oke, lanjut dengan kirim Nah, kalau sudah kirim Jangan langsung Selesai Lalu sudah Nanti Untuk gurunya Bisa menilai Lewat Google Form Atau Google Drive Tetapi Nanti di classroomnya Tidak terlihat nilainya Karena disitu Belum diserahkan Nah, cara menyerahkan Atau mengirimnya Bisa langsung Diklik disini Lalu lihat tugas Bisa juga Di dalam Kuis ini Ini ada tulisan Buka tugas Bisa juga dari sini Nah, untuk mengirim tugasnya Kalian boleh Klik disini ya Buka tugas Atau boleh Di sebelahnya Sini Lalu lihat tugas Nah, kita boleh klik disini Untuk buka tugas Lalu mengirimnya Nah, tadi kan belum Sudah mengerjakan Sudah kirim Sudah send Tetapi Belum Diserahkan Nah, sekarang Bagaimana cara Menyerahkan Nah Jadi, kita klik yang tadi Nah Nah, oke Nah, ini sudah Masuk dengan Menyerahkan ya Kalau sudah ada tulisan Diserahkan Berarti itu Tandanya sudah Diserahkan Ya Kita coba Cek disini Lihat tugas Nah, betul ya Sudah diserahkan Nah, kalau sudah diserahkan Otomatis nanti guru Dengan sendirinya Ya, akan Menilai dan melihat Karena sudah mengirim Jadi, bisa Nanti menilainya secara manual Melalui Google Drive Nah, sekarang ini kan sudah Tanda serahkan Misalnya dia salah Atau Belum Sempat Tulis nama kelas Misalnya disini bisa tulis Batalkan pengiriman dulu Ya Nah Kalau misalnya Posisi dia Ditugaskan Atau tandai Sebagai selesai Ini berarti Dia belum Mengirim Ya Sementara masih Meriksa kembali Atau mengedit Nah, sekarang Kalau sudah selesai Diklik ini Kalau ada tanda Ditugaskan Itu tandanya Belum diserahkan Nah, klik ini Sebagai Ini tandanya Sudah diselesaikan Nah, sudah diserahkan Itu artinya Sudah dikembalikan lagi Ke guru Untuk dinilai Melalui Google Formulir Di dalam Kelas Google Classroom Ya Nanti di sana Gurunya akan menilai Dan mengembalikannya lagi Kepada Ini ya Kepada Siswa Nah Disini sudah Tercentang Sekarang Saya akan Coba Memposisikan Sebagai guru Kita melihat Apakah Farha Tugas Farha Sudah Ini ya Sudah Ditumpul Atau diserahkan Nah, kita Lihat lagi Disini Ini tadi Saya sudah Siapkan Sebagai guru Saya akan Cek Apakah dia Sudah mengirimkan Tugas Atau belum Nah Kita buka Kelasnya dulu Disini Kelas Uji Cobanya Nah Ini Sebagai guru Disini Akan Melihat Atau Atau Pastikan Bahwa Kirim Nanti ada Notifikasi Sudah Serahkan Nah Lihat disini Boleh Buka disini Ya Atau Nanti Lihatnya disini Di tugas Kelas Di bagian Kuis Nah Disini Sudah Ada Yang Diserahkan Nah Diserahkan Kita mau Cek Siapa Yang sudah Menyerahkan Ya Nah Kita cek Disini Oh Ternyata Satu orang Yang menyerahkan Yaitu Farhatta Pesci Nah Kita kan Belum Tahu Belum Dinilai Nah Sekarang Kita akan Menilai Dengan Cara Kita klik disini Ya Kita sebagai guru Boleh Klik disitu Ataupun Boleh Di Langsung Di Google Drive-nya Ya Saya Tutup disini Dulu Oke Nah Sekarang Dia akan Sebagai guru Dia akan Menilai Disini Ada Tanda Pena Di sebelah kanan Bawah Kita klik Nah Kita mau melihat Respond Berapa Yang Masuk Nah Ternyata Satu ya Tadi sudah Dilihat Nah Kita klik disini Untuk melihat Siapa yang Sudah Mengirim Oh Ternyata Benar Farhatta Pesci Nah Sekarang Kita mau Menilai secara Manual Karena disini Karena disini Adalah Untuk Soal Esai Jadi Kita melihat Disini Kita klik Nah ini Masih ringkasan Kita langsung Ke individual Untuk Menilai Oke Nah disini Ada poin-poin Sudah terlihat Sekarang kita tinggal Menilainya Nomor Satu Misalnya Jawabannya Benar Semua 20 Ya Karena poinnya 20 Disini Juga Benar Semua Ternyata Disini Hanya Sebagian 10 Nah Kita perhatikan Dulu Ini disini Kalau sebelum Sebelum Dinilai Kita hapus Dulu Sebelum Dinilai Posisi Nilainya Itu masih 0 Nah 0 dari 100 Poin Nah Kalau Kita sudah Koreksi Atau Sudah Periksa Nanti Di atasnya Sudah Berubah Disini Ada Hanya Sebagian Yang Benar Jadi kita Kliknya Dengan 10 Ya Menilainya Dengan 10 Ini Sudah Oke Sudah Benar Semua Anggap Sudah Benar Semua Lalu Jangan Lupa Disimpan Nah Sekarang Kita Mau Lihat Nilainya Berapa Nah Nilainya 80 Dari 100 Poin Nah Sekarang Kita Sudah Tahu Sudah Menilai Secara Manual 80 Nah Sekarang Kita Mau Menilai Disini Mengembalikan Nilainya Ke Siswa Untuk Siswa Melihat Nilainya Nah Kita Buat Secara Manual Juga Disini Klik 80 Karena Kita Sudah Memeriksanya Nah Disini Ada Tulisan Kembalikan Nah Kembalikan Lagi Kesiswa Untuk Siswa Melihat Nilainya Nah Klik Disini Nah Boleh Disini Kasih Komentar Ya Terima Kasih Nilainya Bagus Terus Tingkatkan Prestasimu Nah Disini Kita Memberikan Komentar Ya Supaya Anak Bisa Tahu Dan Kembalikan Nah Nilainya Sudah Dikembalikan Oleh Siswa Ya Untuk Siswa Nah Sekarang Sudah Terlihat Nilainya Disini Sekarang Kita Lihat Posisi Dari Siswa Kita Mau Lihat Sebagai Siswa Untuk Mendapatkan Nilai Nah Kita Kembali Lagi Disini Mulai Dari Pertama Untuk Melihat Nah Disini Tadi Postingannya Yaitu Tema Kulis Bisa Juga Lewat Tugas Kelas Cari Disini Kulis Nah Disini Sudah Dinilai Ada Tulisan Dinilai Berarti Dia Sudah Gurunya Sudah Menilai Sekarang Lihat Tugas Nah Sudah Dapat Nilai Mana Dimana Melihat Nilainya Sebelah Kiri Bagian Atas Ini Nilainya 80 Nah Berarti Siswa Tersebut Sudah Dinilai Disini Boleh Kirim Terima Kasih Ibu Terima Kasih Ibu Terima Kasih Ibu Disini Sudah Selesai Dikirim Lalu Mengirimkan Lagi Kepada Siswa Nah Nah Karena Disini Nanti Ada Interaksi Antara Guru Dan Siswa Secara Pribadi Ya Komentarnya Disini Komentar Pribadi Oke Nah Kalau Sudah Selesai Berarti Itu Siswanya Sudah Menerima Kembali Nilai Nilainya Ya Oke Tadi Sudah Saya Jelaskan Dari Awal Sampai Siswa Menerima Nilainya Oke Baik Terima Kasih Itu Saja Atas Perhatian Teman Teman Sekalian Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamuala Salam Sehat Untuk Kita Semua Tabea